Ini lanjutan pelajaran tentang saksi Yehua, session yang ke-6, masih pada bagian tentang bahayanya saksi Yehua, dan ini session yang ke-4. Pada kali yang lalu kita sudah menyelesaikan nomor 5 ya dalam urusan bahayanya saksi Yehua, dan sekarang kita masuk dalam nomor yang ke-6. Bahayanya ini adalah saksi-saksi Yehua mempunyai kehidupan yang baik. Kata-kata kehidupan yang baik saya berikan di dalam tanda petik, karena sebetulnya itu cuma kelihatannya. Tapi tetap itu membahayakan. Kalau mereka kelihatan baik, orang bisa tertarik pada kelompok mereka, pada sektor itu. Pada ajaran mereka, dan sebagainya. Tidak kurang dari suatu sumber yang hebat ya. Encyclopedia Britannica. Itu mempunyai suatu artikel yang menunjukkan kesalahan dari saksi-saksi Yehua. Pada waktu mereka berada dalam Camp Nazi Jerman. Ada Perang Dunia Kedua ya. Mereka berani berbicara pada waktu semua orang-orang beragama lain bungkam. Dalam Camp itu takut semua pada nasi, mereka berani. Dan mereka dianiaya karena sikap mereka yang tidak berkompromi dalam hal mereka tidak mau menghormat pada bendera. Tak peduli pendaranya Jerman dan mereka ada dalam game konsentrasi, mereka tidak mau. Ataupun mereka disuruh bersumpah setiap pada negara, mereka tidak mau juga. Ataupun mengucapkan kata-kata atau salam heil Hitler yang jelas-jelas diharuskan pada saat itu. Apalagi kalau Hitlernya sendiri yang muncul. Tapi mereka tidak mau itu semua pada orang-orang yang lain bertakut, tapi mereka tidak takut. Mereka juga adalah, ini sekarang sikap yang kebaliannya ya. Mereka juga adalah satu-satunya kelompok yang tidak meludah pada saat penjaga-penjaga lewat. Jadi orang-orang yang lain buwenci sekali kepada nasi Jerman itu. Mereka kalau lewat mereka ngeludah. Ini juga aneh juga kok mereka tidak takut, padahal yang tadi kelihatan takut. Dan yang tidak menghadapi semua itu dengan kebencian, tetapi dengan kasih dan dengan pengharapan. Karena mereka merasa bahwa ada tujuan untuk semua itu. Kutipan dari Encyclopedia Britannica saya berikan di sini. Tapi tidak saya tercembahkan, sudah saya berikan intinya di atas itu. Saya lanjutkan ya. Lalu dari buku-buku mereka terlihat ya, bahwa saksi-saksi Yewa sendiri memang membanggakan. Bahwa mereka mempunyai kehidupan yang baik atau salah dan sebagainya. Nah ini mereka gabungkan dengan sikap menjelek-jelekkan kehidupan orang Kristen dan atau Katolik. Mereka bedakan kalau ini. Sekalipun mereka tahu Kristen dan Katolik beda. Tapi kalau dalam urusan jelek-jelekan kehidupan, mereka hantam semua. Ini kata-kata mereka ya. Jadi saya membuktikan bahwa apa yang saya katakan di sini ini memang bukan asal ngomong. Saya berikan kutipan dari buku-buku mereka. Ini poin A. Agama-agama dunia ini telah gagal. Sebaliknya daripada membantu memecahkan problem yang terjadi sekarang, sistem agama dunia ini justru menambah problem. Nah, silahkan perhatikan ini. Selama perang, orang Katolik membunuh orang Katolik. Orang Protestan membunuh orang Protestan. Sampai jutaan orang. Belum lama ini di Rwanda yang kebanyakan beragama Katolik. Orang-orang saling membunuh sampai ratusan ribu jumlahnya. Agama yang sejati tidak gagal. Ini tentu sasya mereka sendiri. Agama yang sejati menghasilkan buah yang baik, khususnya kasih. Matius 7.17 dan Yohanas 13.34-35. Persaudaraan Kristen internasional terpat... Internasional terpadu mana yang mempraktekan kasih demikian. Siapa yang menolak untuk membunuh orang-orang dari agama yang sama maupun dari agama yang berbeda. Ini mereka sendiri. Bayangkan mereka anti perang ya. Perang itu dilarang mutlak dalam sikon apapun. Itu ajaran saksi Yohua. Dan mereka memberikan ayat di sini, 1, 3, 10, dan 12. Saya tidak merasa peruntuk baca, silahkan baca sendiri. Saksi-saksi Yohua memiliki reputasi dalam menghasilkan buah yang baik tersebut. Wah, ini tadi sudah jelek-jelekkan Kristen dan Katolik dan sebagainya. Sekarang bagus-baguskan dirinya sendiri. Lalu, di seluas dunia ini, di lebih dari 230 negeri, Mereka telah menempa pedang mereka menjadi mata bajak. Jadi pedangnya ada dipakai untuk perang, dijadikan mata bajak. Kasih mereka akan sesama juga diperlihatkan oleh ketaatan mereka kepada perintah Kristus untuk memberitakan kabar baik. Kerajaan Allah di seluas dunia. Matias 24, ayat 14, BIS. Mereka juga mempraktekkan dan menunjung moral yang luhur yang diajarkan di dalam Alkitab. 1 Korintus 6, ayat 9-11. Jangan terlalu cepat percaya, nanti akan saya berikan bukti-bukti sebaliknya. Makanya saya katakan, kelihatannya mereka baik. Jadi kalau mereka ini dianggap sesat, jangan anggap mereka itu bertampang garang, lalu sedikit-sedikit bunuh orang atau apa, tidak. Tidak ada mereka ngancam atau apapun, mereka pada umumnya sangat sopan dan pokoknya ramah dan semuanya kelihatan bagus, kelihatan bagus. Jadi kutipan ini saya ambil dari traktat mereka yang berjudul Mengapa kehidupan begitu penuh problem? Karena traktat ini cuma pendek saja, saya tidak berikan halaman atau apapun ini traktatnya, mungkin cuma satu lembar atau apa, saya tidak ingat. Tapi saya punya traktatnya mestinya. Sekarang poin B, mengenali agama yang benar, apa buah-buah baik yang saudara harap akan dihasilkan oleh para penyembah Allah yang benar? Apa yang seharusnya mereka katakan dan lakukan sekarang? Menyucikan nama Allah. Para penyembah Allah yang benar akan bertindak selaras dengan contoh doa yang Yesus berikan kepada para pengikutnya. Contoh doa yang mana? Doa Bapak kami tentu saja ya. Pokok pertama yang Yesus sebutkan di sana adalah Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah kata namamu ini, mereka betul-betul terapkan atau artikan itu adalah nama Allah, yaitu ya menurut mereka Yehua. Lalu mereka katakan Yesus menyatakan nama Allah, Yehua. Kepada orang-orang lain. Saudara-saudara ini sudah mengkosong ya. Tidak pernah ada dalam terpanjang perjanjian baru Yesus mengajarkan nama Allah itu YHWH atau Yehova atau Yahweh atau Yehua itu tidak pernah ada. Dan ingat kalau dikatakan nama ini seringkali menunjukkan pada dirinya. Pribadi yang punya nama itu. Jadi menunjukkan pada Allah sendiri. Bukan pada nama pribadi itu. Ada banyak ayat yang bisa digunakan. Saya membahas itu dalam pembahasan saya tentang Yahwehisme. Jadi kata nama tidak selalu menunjukkan pada nama pribadi. Tapi mereka menghurufiahkan hal yang sebetulnya di sini bukan hurufiah. Saya lanjutkan saudara. Maka siapa dewasa ini yang menganggap nama Allah suci dan memberitahukannya di seluruh bumi? Gereja-gereja pada umumnya menghindari penggunaan nama Yehua. Nah saudara ini fitnah lagi ya. Saya tidak menghindari. Saya cuma menganggap tidak harus kita gunakan Yahweh. Keharusannya yang saya tentang. Bukannya saya menghindari penggunaan nama Yehua. Saya selalu menggunakan. Saudara ini tahu itu. Jadi di sini mereka memfitnah ya. Gereja-gereja pada umumnya menghindari. Tidak. Menurut saya tidak. Ya kalau ada yang tidak menggunakan. Tapi mereka juga tidak anti kalau digunakan. Saya lanjutkan. Ada satu umat yang benar-benar mengikuti terhadap Yesus dalam hal ini. Nah tentu saja maksudnya mereka. Padahal sekarang ada Yahwehisme. Yang juga ngototnya sama dengan mereka dalam hal itu. Cuma Yahwehisme panggil Yahweh. Kalau mereka dalam bahasa Indonesia panggil Yehua. Di luar dalam bahasa Inggris mereka panggil Jehova. Tujuan mereka yang utama dalam kehidupan adalah untuk melayani Allah. Dan memberi kesaksian tentang namanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka mereka memakai nama Alkitab. Saksi-saksi Yehua. Ini sudah pernah saya bahas. Yesaya 43 at 10-11. Dalam terjemahan. And with me new word translation. Alkitab mereka ya. Memberitakan kerajaan Allah sekarang ya. Dalam contoh doa yang Yesus berikan. Ia juga menunjukkan pentingnya kerajaan Allah. Ia mengajar orang-orang untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu. Matius 6 ayat yang ke 10. Apakah orang-orang lain dari agama apapun selain saksi-saksi Yehua. Berbicara kepada saudara tentang kerajaan Allah. Menurut saudara saya bicara apa enggak? Jadi ini kayak hantam keromoh kalau ada orang-orang yang enggak bicara. Yang jelas saya bicara tentang kerajaan Allah. Saya saat ini sedang membahas terumpamaan tempoh hari yang lalang penabur ya. Jadi Matius 13 ayat 1 ayat 23. Saya membicarakan kerajaan Allah. Lalu sekarang saya lanjutkan dengan ayat 24 sementara 36. Tentang lalang di antara gandum. Saya membicarakan kerajaan Allah. Tapi mereka di sini hantam keromoh orang lain. Kecuali mereka enggak ada yang bicara tentang kerajaan Allah. Sangat jarang ada dari mereka yang bahkan mengetahui apa kerajaan itu. Mereka bungka mengenai pemerintahan Allah bagi seluruh bumi. Nah ini apakah mereka benar dalam hal itu? Itu yang tanya-tanya. Sekarang saya lanjutkan. Respek terhadiran Allah. Cara lain untuk dapat mengenali orang-orang yang mempraktekkan agama yang benar. Adalah melalui sikap mereka terhadap Alkitab. Apakah gereja-gereja susunan Kristen. Susunan Kristen itu kita ini ya. Meniru terhadiran Kristus dalam hal ini. Apakah mereka memiliki respek yang dalam terhadap Alkitab? Menurut saudara saya memiliki respek yang dalam terhadap Alkitab iya atau enggak? Saya akui banyak orang kesen yang tidak. Mereka pelintir ayat seenaknya sendiri. Mereka injak-injak Alkitab seenaknya sendiri. Banyak. Tapi jelas tidak semua. Tapi mereka hantam keromoh. Apakah mereka memiliki respek yang dalam terhadap Alkitab? Saya jamin mereka dengan saya diadu. Saya akan lebih menghormati Alkitab dibandingkan mereka. Banyak pendeta dewasa ini tidak mempercayai Urayan Alkitab tentang kejatuhan Adam pedang dosa. Maksudnya tidak percaya kalau itu huruf ya. Airbuk pada zaman Nuh. Yunus. Dan ikan besar. Maupun yang lain-lain. Mereka juga mengatakan bahwa manusia muncul melalui evolusi. Bukan diciptakan langsung oleh Allah. Memang saudara. Kalangan liberal itu seperti itu. Saya tidak tahu kalau Katolik. Tapi kalau liberal. Mayoritas yang seperti ini. Tapi Kristen bukan semuanya liberal. Liberal mungkin separuh atau lebih. Tapi sisanya yang injili. Semua percaya. Adam dan Hawa. Sungguh-sungguh. Banjir. Zaman Nuk. Yunus. Dan sebagainya. Semua percaya. Jadi laki-laki disini mereka hantam kromo. Dan lanjutkan. Apakah dengan hal-hal tersebut. Mereka menghancurkan respect terfirman Allah. Memang kalau liberal. Itu tidak punya hormat terfirman. Mereka tidak segan-segan nginjak-nginjak firman. Misalnya. Firman Tuhan melarang orang menikah. Beda agama. Beda iman. Britain dengan non-Britain. Tapi seolah perhatikan. Gereja-geja yang liberal. Dalam tata gereja mereka. Diizinkan menikahkan Kristen dengan non-Kristen. Bahkan jangankan yang liberal. Yang mereknya itu seakan-akan injili. Ada yang juga seperti itu. Bagi saya ini gereja-gereja yang memang brengsek. Saya tidak peduli mereknya mereka apa. Kalau saya jelas menentang. Dan itu saya tentang karena saya respect terfirman Tuhan. Jadi jelas. Ada gereja-gereja yang tetap tidak mau. Tapi laki-laki mereka pokok rata semua. Saya lanjutkan. Juga beberapa pemimpin agama menyatakan pendapat. Bahwa hubungan seksual di luar pernikahan tidak salah. Atau bahkan homoseks atau poligami adalah wajar. Laki-laki saudara siapa? Yang mana? Ya mungkin liberal-liberal di luar negeri dan sebagainya. Di dalam negeri sudah mulai muncul. Tapi Katolik masih menolak setahu saya. Dan Kristen yang injili jelas. Mastinya menolak semua ini. Laki-laki mereka pokok rata. Bahwa ada beberapa yang seperti itu. Oh semua Kristen dan Katolik seperti itu. Lalu saya lanjutkan. Memisahkan diri dari dunia. Saksi-saksi hiwa. Mereka benar-benar mengikuti terhadapan Kristus. Dan pengikut-pengikutnya yang mula-mula. Dengan memisahkan diri dari dunia. Urusan politiknya. Dan haluannya yang mementingkan diri. Amoral dan penuh kekerasan. Kasih di antara mereka. Salah satu cara terpenting untuk dapat mengenali murid-murid Kristus yang sejati. Adalah melalui kasih yang mereka miliki di antara mereka sendiri. Atas perintah orang-orang duniawi. Para anggota dari berbagai-bagai organisasi agama. Pergi ke madan perang. Dan membunuh rekan-rekan seiman mereka dari negara lain. Jadi orang Katolik membunuh orang Katolik. Orang Potosan membunuh orang Potosan. Dan orang Islam membunuh orang Islam. Apakah saksi-saksi Yehua memenuhi syarat dalam soal memperlihatkan kasih satu sama lain. Mereka tidak mengikuti haluan agama-agama duniawi. Mereka tidak membantai rekan-rekan seiman mereka di medan peperangan. Lebih dari itu. Mereka memperlihatkan kasih dengan cara-cara lain. Bagaimana? Melalui cara mereka memperlakukan tetangga-tetangga. Dan usaha mereka yang pengasih untuk membantu orang-orang lain belajar tentang Allah. Nah ya kalau cuma seperti ini saya juga lakukan mati-matian. Saya lanjutkan ya. Satu-satunya agama yang benar. Nah ini mereka mengklaim mereka sebagai satu-satunya agama yang benar. Sungguh masuk akal bahwa ada satu agama yang benar. Kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa mereka agama yang satu-satunya yang benar itu adalah saksi-saksi Yehua. Sudah rasa sudah berulang kali mengatakannya. Kalau ada gereja yang mengklaim dirinya sebagai the only true church. Satu-satunya gereja yang benar. Maka mereka adalah gereja sesat. Saya menganggap reform sebagai yang paling benar. Tapi bukan satu-satunya yang benar. Armenian yang Injili saya anggap mereka cukup benar. Dan saya anggap mereka saudara seiman. Memang kalau Katolik Advent tidak. Bagi saya itu bukan saudara seiman. Saksi Yehua tidak. Gereja baptis apalagi baptis yang reform. Maka beda dengan kita. Cuma urusan baptisan. Apakah gereja yang benar? Ya. Kenapa tidak? Saya tidak mengklaim diri saya sebagai gereja yang satu-satunya yang benar. Kalau agama. Agama Kristen yang betul-betul Alkitab. Ya memang saya klaim sebagai satu-satunya agama yang benar. Tapi apakah saksi Yehua ini agama atau aliran? Mestinya mereka itu termasuk aliran. Memang mereka tidak mengatakan satu-satunya gereja. Karena mereka anti dengan islah gereja. Mereka gunakan balai kerajaan. Tapi sebetulnya kata-kata ini intinya. Mengklaim diri sebagai satu-satunya gereja yang benar. Dan klaim itu. Itu menunjukkan mereka sesat. Pokoknya semua gereja yang mengklaim diri sebagai satu-satunya gereja yang benar. Serta saya Advent juga demikian. Mungkin juga Katolik. Mungkin juga Ortodoks. Itu dari klaim itu. Saya anggap mereka sudah sesat. Jadi ini alamat buku mereka. Dari mana saya mengambil tulisan ini. Jadi cukup panjang memang. Sampai 188 sampai alamat 190. Karena poin sih. Orang-orang Kristen menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Yang oleh beberapa nama sumber di Jepang. Dijuduki sebagai kota yang berpopulasi Kristen terbesar di Jepang. Pertama saudara, bagian akhirnya ini saya kok enggak yakin ya. Saya beberapa waktu yang lalu melihat di Google. Bukan Google. Di YouTube ya. Penjatuhan bom atom itu ya. Yang di Hiroshima itu memang tujuannya menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tapi yang di Nagasaki itu sebenarnya tidak. Tujuannya bukan Nagasaki. Tujuannya kota lain saya enggak lupa. Kota apa. Tapi pada waktu mau ngebom di sana. Banyak awan. Sehingga mereka tidak bisa melihat kota itu dengan jelas. Dan karena itu mereka pikir. Ah, pindah haluan. Lalu mereka pergi ke Nagasaki. Dan menjatuhkan bom di sana. Dan apakah Nagasaki kota yang berpopulasi Kristen terbesar di Jepang. Saya kok sangat meragukannya. Saya enggak tahu dari mana mereka punya data seperti itu. Saya enggak habis pikir. Dan orang-orang Kristen menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Sudah, ini masa perang ya. Dan sebetulnya kalau Amerika mau dianggap bagi negara Kristen. Jepang itu negara non-Kristen. Jangankan pada saat itu, saudara. Pada abad yang ke-20. Pada waktu saya sekolah teologi ya. Ada ya, enggak satu kelas. Mungkin kadang-kadang dia satu kelas dengan saya. Seorang cewek dari Jepang. Ada dari Taiwan, ada dari Jepang. Nah, masing-masing mengatakan. Di negara mereka cuma 1% orang Kristen dan yang satunya 2%. Nah, saya lupa yang Taiwan atau yang Jepang yang 1%. Tapi pokoknya 1, 1% yang satunya 2%. Jadi kalau mereka penduduknya cuma 2% atau 1% yang Kristen. Kita enggak bisa menganggap Jepang itu sebagai orang Kristen. Ya, ada orang Kristen 1, 2 di sana. Apakah karena hal itu lalu orang Amerika enggak boleh ngebom? Mereka memang enggak boleh perang. Tapi Kristen mengizinkan perang. Jangan salah tafzir ya. Saya ulangi. Kristen mengizinkan perang. Tapi perang yang adil. Kalau perangnya dalam perang penindasan. Kita mengagresi negara lain yang tanpa ada hujan, tanpa ada angin. Nah, perang yang seperti itu salah. Enggak boleh. Orang Kristen enggak boleh ikut perang. Kalau perangnya seperti itu. Tapi misalnya sekarang. Misalnya Malaysia menyerang Indonesia. Menginvasi. Serang semua. Orang Kristen di Indonesia boleh ikut perang melawan Malaysia? Membunuh dalam perang? Boleh. Baca pengajaran saya tentang hukum ke-6 dalam fondasi. Jadi pembunuhan itu ada perkecualiannya. Beladir yang terpaksa. Beladir nasional. Seperti dalam kasus perang. Dan juga penghukuman mati. Ya saudara. Ini contoh yang bagi saya konyol. Apakah orang Kristen enggak boleh menjatuhkan bom? Dan enggak boleh menjatuhkan bom atom? Menjatuhkan bom atom itu menghentikan perang dunia kedua. Memang pada waktu dijatuhkan langsung puluhan ribu mati. Dan lalu setelah itu akibat radiasinya mati enggak tahu berapa banyak lagi. Tapi kalau tidak dijatuhkan bom atom. Perang dunia kedua enggak akan pernah selesai. Bertambah lagi bertahun-tahun bisan. Dan itu membunuh orang lebih banyak lagi. Jadi memang dalam perang pada saat itu enggak ada larangan penggunaan bom atom dan bagainya. Ya digunakan. Yang memulai perang itu bukan Amerika ya. Yang memulai perang itu adalah Jepang. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Pangkalan Amerika di Pearl Harbor diserang, digempur. Dan mati berapa ribu orang. Bagaimana mau enggak Amerikanya mengumumkan perang ke Jepang dan lalu bales mereka? Mengatakan bahwa di sini Amerika salah. Mereka enggak tahu sejarah atau pula-pula enggak tahu atau omong kosong. Jadi ini data ini sudah konyol bagi saya. Saya ambil dari sebuah traktat berjuruh Yesus Kristus siapa ke dia. Dalam poin D. Mereka yang percaya pada Tritunggal tidak berpegang kepada Allah dalam pengetahuan yang seksama. Menurut saya sebaliknya mereka yang tolol dalam pusat Tritunggal. Nah, rumah 1 E28, terjemahan dari New World Translation dan Bode lagi. Saya setelah tempohnya katakannya. Mereka sering menggunakan terjemahan yang sangat tidak umum. Saya enggak tahu terjemahan Bode itu apa. Mungkin bisa kalau mau cari di Google. Tapi saya enggak tahu sampai sekarang saya enggak tahu. Saya enggak melalui nyari. Tapi ini jelas terjemahan yang sangat tidak umum. Ayat itu juga berkata, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, sekarang mereka pakai terjemahan baru. Ayat 29-31 menyebutkan beberapa dari hal-hal yang tidak pantas itu. Seperti pembunuhan, perselisian, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Justru hal-hal itulah yang telah dipraktekan oleh agama-agama yang menerima tetunggal. Nah, ini kurang ajarnya. Apakah itu memang ada hubungannya? Kalau negara-negara misalnya mempraktekkan hal itu dengan kepercayaan tetunggal, ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Dilubung-hubungkan, sekarap-karapnya dicocok-cocokkan. Dan ini bagi saya berbawa fitnah. Dan kalau fitnah jelas itu bukan sesuatu yang salah ya. Sebagai contoh, para pengaruh tetunggal sering menganyah dan bahkan membunuh orang-orang yang menolak doktrin tetunggal. Saudara, ini memang pada abad pertengahan. Dan ingat pada abad pertengahan, itu hukum negara. Baik Katolik maupun Protestan, di dalam banyak kasus memang menerapkan hukum negara. Penghujat, orang sesat, bidat, itu hukumannya, hukuman mati. Saudara, kita sekarang di Indonesia pada zaman sekarang misalnya, tentu tidak boleh mempraktekan hal itu. Karena negara kita tidak menerapkan hal itu sebagai hukum negara. Penghujat, hukum mati. Tidak ada. Tapi pada abad pertengahan, itu memang ada. Dan kalau itu memang ada, lalu seorang menghujat, seperti contoh servetus, yang oleh banyak orang Calvin disalahkan, Calvin katanya membunuh servetus. Pertama, Calvin bukannya menjatuhkan hukumannya. Calvin cuma melaporkan sehingga servetus ditangkap. Dalam pengadilan, Calvin memberikan kesaksian yang memberatkan servetus. Memberatkan dalam arti, membuktikan bahwa dia memang melakukan penghujatan. Memang sesat. Apa salahnya? Yang menjatuhkan hukuman, pengadilan. Calvin tidak punya hak apapun. Dan orang-orang gila yang Calvin membunuh servetus. Ini Suhento Liao memfitnah sudah bolak-balik. Lalu muncul lagi Dr. Jin Kim, orang Korea yang ada di Amerika, pendeta itu, yang sama-sama baptis independen dengan Suhento Liao. Sampai saya bingung kenapa dua gereja yang terpisah jauh tempatnya, tapi sama merek ini sama-sama memfitnah Calvin dengan cara yang sama. Apa seluruh baptis independen memang diajar memfitnah atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Saya lanjutkan saja ya. Jadi kalau para penganut Tritunggal sering menge-aneh dan bahkan membunuh orang-orang menolak doktrin Tritunggal, ini ingat ya, pada saat itu memang hukumnya seperti itu dan tidak bisa kita lalu menyalahkan karena memang undang-undang pada saat itu. Saya lanjutkan. Dan mereka bahkan telah bertindak lebih jauh. Mereka telah membunuh sesama penganut Tritunggal dalam masa perang. Nah perangnya kenapa? Apa yang lebih tidak pantas lagi daripada orang Katolik membunuh orang Katolik? Orang Ortodok membunuh orang Ortodoks? Orang Protestan membunuh orang Protestan? Semua dalam nama Alasitunggal yang sama. Dalam nama Alasitunggal yang sama. Apakah perangnya memang terjadi dalam nama Alasitunggal? Karena nama Alasitunggal? Ini bau fitnah bagi saya lagi-lagi. Jadi diajarkannya doktrin-doktrin yang membingungkan tentang Allah telah menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum-hukumnya. Ini omong kosong lagi. Apa karena ajaran Tritunggal itu membingungkan? Lalu menimbulkan tindakan yang melanggar hukum-hukumnya? Saya mau tahu mereka bisa membuktikan ini dari mana. Saya ingin tahu. Saya berani debat dengan mereka dalam hal ini. Jadi ini kayak orang kasarnya kalau orang sini bilang dincep-incep no ya. Dicocok-cocokkan samaunya sendiri menjadi suatu tuduhan atau fitnahan. Sekarang poin E. Ini dari buku haruskah Anda percaya berarti itu enggak akan menikah puluh. Sekarang poin E. Seperti yang Anda mungkin ketahui, ada orang telah menggunakan agama untuk tujuan komersial. Emang ada. Tidak usah diomong saudara. Sekarang gereja-gereja mengenai teologi kemakmuran ini banyak dari kalangan karismatik. Lalu yang jadi youtuber yang memang tujuannya hanya untuk cari duit. Tanpa peduli kotbanya bagus atau asal-asalan enggak peduli. Ini sama saja saudara ya. Tidak beda dengan orang-orang dari teologi kemakmuran. Menggunakan agama untuk tujuan komersial. Tapi tuduhan ini benar hanya untuk orang-orang tertentu sekalipun banyak tapi tidak semua. Jadi kalau dia pukul rata, ini laki-laki konyol. Saya lanjutkan ya. Yang lain menggunakan agama untuk tujuan politik mereka. Atau untuk menjadi kaya dengan menarik keuntungan dari orang-orang miskin. Menurut Anda, bagaimana reaksi orang-orang yang ambil untung dari agama sewaktu kesaksian yang benar tentang Allah diberikan? Jelaslah mereka merasa terancang. Itulah salah satu alasan mengapa Anda mungkin mendengar beberapa orang menjelek-jelekkan saksi-saksi Yehudah. Saya enggak pernah menjelek-jelekkan saksi Yehudah. Kalau saya berikan jeleknya mereka, itu karena mereka memang jelek. Menjelek-jelekkan itu memberikan berita lebih buruk dari yang seharusnya. Itu fitnah. Saya enggak menjelek-jelekkan mereka. Saya seringkali membela mereka kalau ada orang fitnah mereka. Misalnya ada orang fitnah, itu sering saya dengar. Saksi Yehudah itu kalau bisa mengajak orang bagi ke gereja, mereka dikasih duit dari atas. Saya bilang, omong kosong. Saya sering debat dengan mereka dan bahkan saya tahu hal itu enggak ada. Jadi saya enggak menjelek-jelekkan, tapi kalau mereka memang jelek, saya bongkar kejelekannya. Dan tujuan saya memang menunjukkan mereka bidat. Dan saat ini saya akan bongkar kejelekan hidup mereka. Saya enggak akan memfitnah. Saya bongkar apa adanya. Mereka memfitnah. Saya tidak. Saya membuktikan bahwa tuduhan mereka salah. Sekarang poin F. Jadi, orang Katolik membunuh orang Katolik atas persetujuan pemimpin agama mereka. Demikian pula orang Protestan. Pendeta Harry Emerson Fosdick mengakui. Saya enggak tahu pendeta itu siapa. Lagi-lagi ya, dia ngomong pendeta. Apakah kalau ngomongnya pendeta itu masih benar? Saya enggak tahu orang ini siapa. Bahkan dalam gereja-gereja kita, bendera peperangan kita kibarkan. Nah, hati-hati dengan titik-titik ini. Kalau dia meloncat ini, siapa tahu kalau bagian yang diloncati ditulis semua. Ceritanya jadi lain. Saya sudah katakan dia sering mengutip sebagian. Sehingga artinya jadi beda. Nah, saya enggak belani nyari tulisan ini. Mungkin bisa dicari di Google kalau mau. Tulis saja Harry Emerson Fosdick. Keluar apa? Saya enggak tahu. Buaca semua. Apakah ada kira-kira seperti ini? Ya, lanjutkan. Dengan satu sudut mulut kita memuji pangeran perdamaian. Dan dengan sudut lainnya kita memuliakan peperangan. Menurut saudara, bagaimana perasaan Allah terhadap agama yang mengaku melakukan kehendaknya. Tetapi mengagumkan peperangan. Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan atas nama Allah oleh para anggota dari berbagai macam agama sepanjang sejarah. Jutaan orang dewasa ini menjauhi Allah dan Kristus. Nah, ini laki-laki saudara. Apa iya? Menjauhi Allah dan Kristus. Karena hal itu. Mereka mempersalahkan Allah atas peperangan-peperangan agama yang mengerikan. Seperti antara orang-orang katolik dan muslim yang disebut perang salib. Peperangan antara orang-orang muslim dan hindu. Dan peperangan antara orang-orang katolik dan protestan. Pembantaian orang-orang Yahudi. Mereka lakukan atas nama Kristus. Saudara, kalau saya kira ini kan Hitler ya. Apakah Hitler membantai orang-orang Yahudi? Dia membantai 6 juta orang Yahudi. Apakah itu atas nama Kristus? Saya kok enggak yakin sama sekali. Kalau Hitler itu hanya karena dia Kristen KTP. Ini disebut membantai 6 juta. Inilah laki-laki fitnah. Demikian pula inkuisisi katolik yang kejam. Selain pula, saudara mungkin mendengar. Tentang orang-orang yang jalan hidupnya sangat amoral. Tetapi menjadi anggota-anggota terhormat. Anggota-anggota terhormat dari gereja. Bahkan mungkin sudah mengatakan tentang pemimpin-pemimpin agama. Yang menempuh jalan hidup yang jahat sekali. Ini yang saya tahu satu, saudara. Russell. Pada waktu mereka nulis ini kok enggak mikir pemimpin mereka sendiri ya. Pendiri mereka yang hidupnya bejat, enggak karuan. Tetapi masih tetap diterima sebagai pemimpin-pemimpin agama yang dihormati di gereja mereka. Jadi kalau saudara menggunakan bagian ini, atau mereka menggunakan bagian ini untuk saudara, Tanya, Kalau pemimpinmu rasanya itu enggak berjata. Nah, kok kamu akui pemimpin? Ini ada dalam buku mereka. Saudara dapat hidup kekal dalam titos di bumi dalam halaman 28. Jadi sudah saya heran, bagaimana para saksi ini bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Memang tidak diragukan bahwa dalam setiap agama, setiap agama termasuk Kristen, bahkan setiap aliran termasuk reform. Selalu ada orang-orang brengsek. Tetapi saudara, itu ulah dari oknum tertentu. Dan sekalipun jumlahnya banyak, itu tidak bisa diartikan semua seperti itu, lalu main pukul rata. Di samping itu, rupa-rupanya saksi-saksi Yehua tidak mempunyai cermin untuk melihat diri mereka sendiri. Dengan kehidupan Rasul yang begitu brengsek. Ini kan child abuse ya. Pedofilia sebetulnya dengan Rose Bolt ya. Bagaimana mungkin mereka berkata seperti itu? Makanya saudara sekarang mungkin bisa tahu, mengapa tempoharis kalau saya bahas kejelekannya Rasul itu panjang lebar. Supaya bisa digunakan sebagai senjata, kalau terjadi seperti ini. Saya lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kesalahan dari para saksi Yehua ini. Kan tadi saya katakan kelihatannya. Berarti saya sendiri tidak percaya kalau mereka sungguh-sungguh saleh. Dan ini poin yang pertama. Saya sendiri tidak percaya sedikitpun bahwa para saksi Yehua ini betul-betul hidup saleh. Kelihatan saleh dan betul-betul saleh itu beda. Dan ini saya berikan alasan. Karena di sini menunjukkan bahwa poin-poin di bawah ini alasan saya tidak percaya. Poin A. Orang saleh tidak biasanya merasa diri sebagai orang saleh. Apalagi membanggakan kesalahannya. Orang saleh yang merasa dirinya saleh itu agak aneh bagi saya. Paling aneh orang saleh yang membanggakan kesalahannya. Kalau orang saleh itu membanggakan kesalahannya dia orang sombong. Dan kalau dia sombong dia bukan saleh. Saya pakai contoh saudara. Rasul Paulus ini mungkin diakui semua orang sebagai rasul yang paling saleh. Ya kecuali kalau orang Islam. Anggap dia sebagai rasul palsu, bejat dan sebagainya. Tapi dalam kelengar kristian. Mungkin semua, ya kalau katolik mungkin betul saya tidak tahulah. Tapi dalam putusan semua menganggap Paulus ini imannya paling hebat, kesalahannya paling hebat. Pelayanannya berkobar, koparnya paling hebat. Tapi sebenarnya rasul yang saleh ini bahkan menganggap dirinya sangat-sangat kotor. Mari kita lihat ya. Roma 7, 18, 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam aku sebagai manusia itu maksudnya kalau tidak, kalau dia dipisahkan dari pekerjaan Allah dalam dirinya, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi seandainya bukan Allah menolong dia untuk bisa saleh. Dia sendiri tidak punya apapun yang baik. Selanjutnya di bawahnya, Sebab kehendak Allah, sebab kehendak memang ada dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebetulnya kehendak yang baik itu pun datang dari Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Jadi untuk mau ataupun untuk mau, itu betul-betul datang mesti dari Allah. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku kehendaki. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku kehendaki. Jadi pada waktu dia menginginkan yang baik, dia tahu ini yang baik. Karena dia mengerti Alkitab, dia tahu ini baik, dia mau lakukan itu. Tapi justru dia lakukan hal yang tidak baik. Yang dia tidak mau lakukan. Saudara-saudara ingat atau tidak seperti itu. Kepingin membuang dosa, saudara tahu dosa, tentu ini salah. Tapi setiap kita punya kelemahan, bukan? Sehingga kelemahan itu, mau kita bukan kepingin, eh lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Kalau saudara mengalami hal itu, jangan heran. Paulus juga mengalami itu. Ada kehendak, tapi tidak bisa lakukan. Kehendaknya baik, melakukannya tidak punya kekuasaan. Kecuali Tuhan berikan kemauan dan kemampuan. Kita akan terus seperti ini. Tapi saudara lihat, Paulus disini membanggakan diri sebagai orang salah, ya atau tidak. Sudah jelas kebaliannya, bukan? Ini kenapa hati. Ini yang betul-betul taleh. Orang yang bangga-banggakan dirinya taleh, itu justru tidak taleh. Lalu ayat selanjutnya, 1 Timotius 1, ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ketus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan, sekarang perhatikan ini. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia malah anggap diri paling berdosa. Kalau saksi Yohua menganggap diri paling baik, paling saleh. Kontras sekali dengan Paulus. Kalau kontras, berarti Paulus dan saksi Yohua ini di pihak yang berbeda. Kalau selalu mau percaya saksi Yohua yang saleh, Paulus yang brengsek. Atau selalu mau percaya sebaliknya, Paulus yang saleh dan saksi Yohua yang brengsek. Sudah terang, saya percaya yang terakhir itu. Paulusnya yang saleh. Orang saleh gak merasa dirinya saleh. Merasa dirinya bejat. Makin kita sadar dosa kita, makin kita itu salah sebetulnya. Makin gak sadar dosa, makin sadar kesalahan sendiri, makin itu bejat di depan Tuhan. Alangkah bertentangannya ya. Sikap Paulus yang rendah hati. Dengan sikap saksi-saksi Yohua yang selain kali justru membanggakan kesalahan mereka. Sikap seperti ini sangat mirip dengan sikap dari tokoh-tokoh Yohudi pada zaman Yesus. Para akhli torok dan orang parisi, imam-imam dan sebagainya, orang-orang saduki. Itu mereka punya, ya memang bukan semua, tetapi mayoritas pada saat itu ya. Punya sikap self-righters. Merasa diri sendiri benar. Dan itu dalam perjanjian baru, adalah dosa yang paling dibenci Allah. Paling di pencuali Yesus juga. Kalau dalam perjanjian lama, dosa yang paling dibenci Tuhan adalah penyembahan berhala. Israel nyembah berhala, mereka pecah, akhirnya satu dibuang pembuangan dalam Asyur yang satu, Babylonia. Mereka betul-betul kapok dengan penyembahan berhala. Sehingga dalam perjanjian baru sudah gak ada lagi mereka menyembah berhala. Tapi, mereka jatuh dalam dosa yang lain. Self-righters. Sikap holier-dental. Holier-dental attitude atau sikap lebih kudus atau lebih suci dari engkau. Aku lebih suci dari engkau. Nah, itu kalau sudah lihat dalam seluruh perjanjian baru, kelihatan jelas adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah dalam seluruh baby. PL, penyembahan berhala. PB, self-righters. dan saksi Yihua ini justru self-righters. Seperti tokoh-tokoh Yaudi pada zaman Yesus. sekarang poin B. Orang itu bisa hidup saleh. Karena pekerjaan roh kudus dalam dirinya bukan? Galatia 5, 20, 22, 23 itu kan buah roh. Kalau orang percaya Yesus, dia terima roh kudus. Saat dia percaya, dia terima roh kudus. Kalau roh kudus mengeluarkan buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya, dan itu secara bertahap. Buah itu kan kecil dulu. Membesarnya bertahap, matanya bertahap. Kesalahan juga. Hal-hal itu buah roh itu maju bertahap. Maka kesalahannya orang itu maju bertahap. Jatuh, bangun, bola balik. Nah, kalau ada roh kudus, maka baru ada kemungkinan, ada pengudusan, ada hidup saleh. Sekarang, saudara, pada waktu kita menyelopi saksi Yehua, para saksi ini adalah orang-orang sesat yang bahkan tidak percaya kepada roh kudus. Kalau kita percaya roh kudus itu pribadi, pribadi ketiga dari Tunggal, dan roh kudus adalah Allah sendiri, maka para saksi Yehua ini tidak percaya roh kudus itu Allah. Bahkan tidak percaya roh kudus itu pribadi. Roh kudus itu hanya tenaga aktif Allah. Tenaga aktif itu bukan pribadi, saudara. Dan bukan Allah. Jadi iman mereka kepada roh kudus itu berantahan, berengsek, tidak karu-karuan. Bagaimana mungkin mereka punya roh kudus dengan iman model seperti itu? Iman mereka kepada Yesus juga tidak karu-karuan karena mereka tidak percaya Yesus Allah. Kalau mereka tidak punya roh kudus, lalu bagaimana mungkin mereka bisa hidup saleh? Mereka tidak percaya Yesusnya, mereka tidak percaya roh kudusnya. Mereka tidak mungkin punya roh kudus. Tanpa roh kudus mereka bisa hidup saleh? Itu mimpi di siang hari bolong, itu mustahil. Karena itu, saudara. Saya beranggapan bahwa kesalahan mereka hanyalah kesalahan lahir ya. Yang mungkin tidak terlalu berbeda dengan kesalahan akhli-akhir torah dan orang-orang farisi pada zaman Yesus. Atau kesalahan Paulus, ingat ya, sebelum dia bertobat. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 6 ya. Kalau setelah dia bertobat, itu tadi yang saya berikan dalam rumah pecah 7 bagiannya itu ya. Tapi sekarang sebelum dia bertobat, Filipi berapa tadi? 3 ayat 6 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahir ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahir ya, aku lebih lagi. Di sunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhukum Taurat, aku orang farisi. Tentang, kalian perhatikan, kegiatan, aku pengania jemaat. Hal seperti ini bisa dianggap pakai hal yang baik. Tentang kebenaran dalam mentahati hukum Taurat, aku tidak bercadap. Ya mungkin karena dianggap ketentu sesat, dan menurut hukum Taurat, orang sesat itu harus dihukum mati. Maka dia mentahati Taurat dengan membunuhi orang-orang Kristen, dan sebagainya. Jadi sudah, kalau kita lihat di sini, ini dia menceritakan keberadaan dia sebelum dia bertobat. Karena dalam ayat 7, coba kita lihat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Kristus, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah ini ya, hal-hal yang tadinya dianggap keuntungan ini, sekarang ku anggap rugi karena Kristus setelah dia bertobat. Itu tidak dianggap sama dia. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan agar kejujungan Tuhan ku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia lah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Kebenaran diri sendiri itu dulunya diagung-agungkan. Waktu dia pun bertobat, sekarang dianggap sampah. Supaya aku memperoleh kebenaran Kristus dan beratat dengan dia bukan dengan kebenaran ku sendiri karena mentaat hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yesudah Paulus sebelum dia bertobat, dia seperti itu. Tapi setelah dia bertobat, beda sekali. Poin kedua, sikap sukas menjelek-njelekkan agama lain khususnya Kristen dengan cara yang berbau fitnah seperti ini jelas bukan merupakan kesalahan. kalau saya menjelekkan suatu agama atau suatu aliran, saya menjelekkan secara faktual. jadi dalam panjang saya memang mereka jelek dalam hal itu. Misalnya saya serang saksi Yurwa, mereka tidak putih ditunggal, dan saya serang argumentasi mereka. Ini, ini, ini. Mereka memberikan terjemahan dalam Alkitab. Terjemahan sangat jadi salahkan. Saya punya buktinya. Saya tidak mau menjelekkan mereka kelewat dari yang seharusnya. Tapi kalau mereka menjelekkan kita, mereka menjelekkan dengan cara yang berbau fitnah. Menjelekkan lebih dari yang seharusnya. dan itu jelas bukan suatu kesalahan, tapi suatu kebejatan. Mengapa saya katakan berbau fitnah? Poin A, karena mereka main pukul rata saja. Nah, ini jangan ditiru saja ya. Karena saya sering melihat dalam kalangan Kristen juga demikian. Hanya karena ada sebagian orang Kristen yang melakukan sesuatu yang salah, tanpa memperdulikan kemungkinan bahwa orang-orang itu cuma orang Kristen KTP saja. Atau bahkan bisa orang Kristen yang jatuh. Nah, Jauh saja bisa jatuh. Lalu apakah para saksi Yehoah menganggap semua nabi berjinah? Hanya karena beberapa nabi berjinah? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Sama saja seperti sikapnya Tadkisten. Saya lanjutkan ya. Maka saksi-saksi Yehoah mengatakan seluruh kegeseran sebagai sesuatu yang brengsek. Hanya sebagian, bahkan sebagian besar. Kita tidak boleh pukul rata. Saya bolak-bolak ditanya, apakah karismatik itu sesat? Saya jawab dengan cara yang sama. Karismatik itu tidak seragam. Sangat tidak seragam. Beda misalnya dengan saksi Yehoah yang seragam, pengajaran di-drop dari atas. Semua dari atas dan dari bawah sama. Katolik juga demikian. Advent juga demikian. Tapi kalau karismatik, ada kebebasan penafsiran. Sehingga perbedaan antar karismatik yang satu dengan yang lain, bahkan dalam sinode yang sama, itu bisa sangat berbeda. Kototan juga sangat berbeda. Kototan yang satu dengan yang lain, bahkan dalam satu sinode, apalagi sinode GKRI, yang memang memberikan kebebasan, berpendapat. Beda bisa sangat berbeda. Nah, makanya kalau saya ditanya karismatik sesat atau tidak, saya katakan mereka itu tidak seragam. Ada yang sesat, banyak yang sesat. Mereka yang teologi kemakmuran, saya anggap sesat. Mereka yang tumpang tangan gebelak, saya anggap pakai kuasa gelap. Mereka yang mempraktekkan tol untuk blessing, saya anggap sesat dan pakai kuasa gelap. Mereka yang percaya keselamatan karena iman dan perbuatan baik, saya anggap sesat. Tapi, tidak semua mereka ngawur seperti itu. Mereka yang peritunggalnya, tidak kawan-kawan, saya tidak percaya, sabirin semua. Ya, sesat memang. Tapi, lagi-lagi, tidak semua karismatik seperti itu. Jadi, tetap karismatik, saya tidak berani katakan semuanya sesat. Saya tidak main pokok rata kalau ditanya orang. Tapi, saksi huwa ini menilai keten katolik dan sebagainya pokok rata semua. Yang salah hanya sebagian, semua dikatakan salah. ada satu orang saksi huwa yang tidak punya aturan, yang kurang ajar. Datang ke rumah saya dan bersama dengan peletua yang lain, saya buen tak, tak pendali, tak buen tak, abis-abisang. kenapa dia tidak tahu aturan. Waktu dia ngomong, saya dengarkan. Lalu saya jawab. Tapi, setiap saya jawab, saya dipotong, jawab, saya dipotong, saya naik, saya ngamut, bentak, bentak. Kalau kamu bicara, aku mendengarkan, kalau aku bisa, kamu pendengar, kalau tidak, kamu nantang, berkelahi. Nah, pendali, isang, bentak, bentak. Tapi, saya pernah mendengar, saya berkata, bahwa semua saksi huwa, tidak punya aturan seperti itu, sepanjang tahu saya, cuma satu itu. Yang lain biasanya, sopan dan ramah. Yang pernah saya bentak, ya satu itu saja. Saya tidak main pokok rata. Saya tidak mau memfitnah, bahkan terhadap saksi huwa, yang memfitnah kita. Kalau hanya satu, saya sebutkan satu. Banyak, saya sebut banyak. Tapi, tidak semua. Tidak, kejuali kalau memang semua, ya saya katakan semua. Jadi, mereka itu hanya sebagian orang, yang melakukan sesuatu yang salah. Pokok rata semua. Yang salah itu, bisa kesen KTP. Mereka tidak pedulikan, kesen KTP atau tidak KTP. Yang salah itu, memang bisa kesen asli. Dan jauh itu, orang percaya yang sungguh-sungguh. Bisa jatuh. Kenapa kesen tidak bisa? Apakah dari kalangan mereka, tidak bisa? Jatuh? Nanti saya akan tunjukkan, jatuhnya lebih buruk lagi. Sekarang poin B. Juga pada waktu, mereka mengatakan, bahwa orang-orang Kristen, berperang dalam nama Tritunggal, saya menganggap itu, sebagai suatu fitnah yang tidak berdasar. Sama-sama percaya Tritunggal, tapi pencetus peperangannya, bukan Tritunggal. Dan mereka bukan berperang, dalam nama Tritunggal. Ngomong kosong. Jadi ini, fitnah yang tidak berdasar. Karena itu tidak berlebihanlah, kalau saya menamakan mereka, sebagai saksi-saksi palsu, Yehuwad. Mereka menamakan diri, sebagai saksi-saksi Yehuwad. Tak tampil palsu, karena fitnah-fitnah, yang tidak karu-karuan ini. Kalempat yang ketiga, kata-katanya, meninggalkan diri sendiri, disertai dengan, merendahkan agama-agama lain, tidak terlalu berbeda, dengan cara orang yang jual jamu. Orang yang jual jamu kan gitu ya. Semua jamu di jelek-jelekkan, jamu sendiri saja yang dibagus-baguskan. Dan jamu sendiri nomor satu, ingat berbahasa, semua kecap nomor satu. Cari ini toko saudara, atau naik pasar. Saudara pernah jumpa, ada kecap nomor dua. Dan sebetulnya saudara, semua orang dari agama apapun, bisa melakukan hal subjektif, seperti yang dilakukan oleh, para saksi ruang ini. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Bersikaplah fair dalam menuduh. Bahkan GBI agrape, yang memfitnah, tidak karu-karuan. Saya tidak pernah memfitnah mereka. Karena waktu dulu, saya pernah ditanya orang, apakah mereka sesat? Waktu itu saya tidak tahu, ada ajaran sesatnya. Belakangan saya baru tahu. Tapi waktu itu, saya melihat, mereka berjaya selamat, karena iman saja dan sebagainya. maka saya katakan, enggak. Kalau ajaran mereka, ya salah. Karena mereka tidak percaya Calvinisme. Saya anggap salah, tapi bukan dalam hal dasar, mereka salah. Itu saja. Bukan sesat. Saya tidak memfitnah mereka. Saya tidak pernah memfitnah mereka. Benci sekali, jengkelkan sama siswa, dan semua orang GBI yang begitu banyak memfitnah. Nah, bukan semua. Mayoritas. Mengapa orang GBI saya blokir, boleh dikatakan semua. Karena selalu mereka memfitnah. yang saya temui selalu seperti itu. Jadi akhirnya saya blokir semua. Mungkin ada satu atau dua yang bukan memfitnah. Tapi sebetulnya satu atau dua itu, kalau mereka bukan memfitnah. Apakah mereka buta, sehingga tidak melihat bahwa teman-temannya itu memfitnah? Kalau dia orang yang benar, dia mesti keluar dari kelompok pemfitnah itu. Dia tetap di sana. Dia juga bersekses. Saya belah-belah ditanya orang, apakah Arminianisme itu percaya selamat karena iman berus perkuatan? Saya tidak mengerti dari mana banyak orang reform atau orang kisah beranggapan Arminianisme percaya itu. Salah, saudara. Arminianisme yang sungguh-sungguh percaya keselamatan karena iman saja. Memang, karena doktrin mereka keselamatan bisa hilang, dan bisanya tidak hilang itu tergantung mereka gunakan free will-nya, maka sedikit banyak ajaran mereka itu berbau. Saya katakan berbau. Keselamatan karena iman dan perbuatan. Tapi secara strik, mereka mengatakan selamat karena iman saja. Saya dalam hal ini lagi-lagi tidak mau memfitnah Arminian. Saya tidak mau menjelaskan mereka lebih dari yang seharusnya. Kalempat yang keempat. Dari kesaksian saksi-saksi Yehua yang telah bertobat. Yang bertobat. Ini yang buka rahasia, saudara. Disembunyikan pada waktu mereka masih di dalam saksi Yehua. Pada waktu mereka bertobat, jadi ketem, mereka bongkar. Terlihat bahwa di dalam saksi-saksi Yehua ada banyak kebejatan. Ini betul-betul kebejatan yang lebih bejat dari yang mereka katakan tadi. Dan itu mereka sembunyikan sehingga tidak banyak diketahui oleh orang-orang luar. Saudara, kalau di dalam gereja itu ada suatu kebejatan. Dan kebejatan itu disembunyikan oleh rekan-rekan dari orang bejat di dalam gereja itu. Maka kedua-duanya bejat, bukan? Misalnya di gereja saya ada pemerkosaan. Ada seorang majelis yang memperkosa seorang jemaat, misalnya. Saya tahu, dan saya tutup-tutupi supaya tidak membuat aib bagi gereja saya. Maka yang bejat bukan hanya majelis yang memperkosa, tapi juga saya yang menutupi pemerkosaan itu. Itu pidana dan seharusnya saya bongkar. Bukan hanya majelis itu harus diadili oleh gereja dan dilakukan siasat gereja ini, tapi diadili juga masukkan pengadilan. Yang menutupi, menyembunyikan, ini tidak kurang berjatnya daripada yang melakukan. Karena dengan ditutupi, menyembunyikan, maka orang yang melakukan kebejatan itu merasa terlindungi, lalu dia berani melakukan itu terus-menerus. Dan ini terjadi dalam saksi Yehua. Dari kesaksian orang-orang saksi Yehua yang bertobat. Saya lanjutkan ya. Seorang penulis internet mengatakan bahwa dalam kalangan saksi Yehua, banyak terjadi kasus child sexual abuse. Penyalahgunaan seksual terhadap anak. Nah, tidak usah heran. Siapa dulu pemimpin ya? Siapa dulu pendirinya? Russell juga ya pedofil sebetulnya ya. Sama Rose Paul itu ya. Umur 10 tahun, tidak pedofil apa? Sehingga di dalam saksi Yehua banyak terjadi kasus child sexual abuse. Penyalahgunaan seksual terhadap anak. Pedofilia istilahnya. Terjadi dalam dunia Kristian juga dan nilai antara. Saya merasa ini dulu juga ditutup-tutupi. Tidak mungkin tidak ada yang tahu. Tapi saya yang menutup-nutupi sama bejatnya dengan yang melakukan. dan dalam kasus saksi Yehua itu terjadi. Banyak kasus child sexual abuse dan ini ditutup-tutupi oleh mereka. Dan dilarang untuk dilaporkan kepada polisi. supaya tidak mencore nama baik mereka. Ini menyebabkan penulis internet itu mengatakan bahwa jemaat saksi-saksi Yehua merupakan surga bagi orang-orang yang suka melakukan child sexual abuse. karena di sana pada waktu kok saudara melakukan orang akan malu kalau itu di luarkan yang tahu dilarang untuk membuka keluar. Sekarang tanya saya ini salah saudara ini bejat dan terkutup. Seorang penulis lain di internet mengatakan ini ya saya bacakan terjemahnya saja kebanyakan orang dalam jemaat dalam jemaatnya saksi ya mempunyai sedikit jika ada sahabat-sahabat pribadi yang dekat atau garip organisasi itu bersifat begitu hierargi atau diatur oleh tingkat-tingkat atau pangkat-pangkat dan begitu bersaingan sehingga merupakan sesuatu yang berbahaya untuk menceritakan kepada orang lain yang manapun apa yang betul-betul engkau rasakan padahal ini merupakan dasar dari persahabatan yang sejati. Jadi saudara ini ada persaingan sehingga ngomong wah karena ini dianggap persaingan dilaporkan ke atas dilaporkan ke atas saudara tidak punya sahabat yang sungguh-sungguh terhadap siapa kita bisa buka semua rahasia padahal punya sahabat yang dipercaya kita punya trust saya buka semua rahasia itu merupakan dasar dari persahabatan yang sejati kalau saudara ngomong bersahabat tetapi semua serba dirahasiakan ada atau hal-hal yang dirahasiakan maka itu membuat saudara tidak bisa punya sahabat sahabat yang sungguh-sungguh adalah sahabat kepada siapa kita bisa buka rahasia dan dia tidak sampaikan kepada orang lain cuma kalau yang kita buka itu adalah suatu tindakan pidana seperti pemerkosaan atau child abuse itu lain cerita tapi kalau cuma hal-hal yang memalukan katakanlah jatuh dalam persinahan tapi bukan pemerkosaan itu bukan pidana sebetulnya maka mestinya tidak perlu dilaporkan sahabat bisa dipercaya dengan kata-kata itu dan dia tidak perlu menceritakan kepada orang lain kalau sahabat sejati tidak bisa repot saudara nah mereka begitu bersaingan sehingga ada yang salah dilaporkan kepada pimpinan kami mempunyai kewajiban keramat atau kudus untuk melaporkan kepada organisasi komentar apapun yang dibuat oleh saudara saudara saudari saudari kita yang bercepat mengkritik perkumpulan nah ini bagus sekali punya kewajiban keramat atau kudus untuk lapor keatas komentar apapun yang dibuat oleh sesama saksi Yehua yang bersifat mengkritik perkumpulan saudara tidak mungkin mereka itu sempurna kan kalau tidak sempurna berarti ada salah bukan kalau ada salah boleh dikritik bukan tapi dalam dunia mereka yang mengkritik ada orang yang lain tahu si emang kritik punya kewajiban keramat atau lapor keatas sehingga si ayah mengkritik wah habis dia saya lanjutkan saudara ataupun tindakan tindakan mereka yang bertentangan dengan kebenaran saat ini seperti yang dipublikasikan oleh perkumpulan jadi kalau mereka bertindak atau hidup bertentangan dengan kebenaran yang dipublikasikan oleh perkumpulan perkumpulan itu sama sekali tidak bertoleransi telah pembicaraan apapun yang bahkan sangat sedikit menghinanya dikritik sedikit saja dilaporkan ke atas data toleransi sudah dihabisi ketidak setujuan atau sikap kritis terhadap organisasi adalah sama seperti mengkritik Allah Yehovah sendiri ini lebih dari gila saudara berarti organisasinya disamakan dengan Allah atau Yehovah sendiri Allah memang tidak bisa salah kita mengkritik Allah pasti kita yang salah tapi organisasi mereka tidak sempurna bisa salah kalau tidak boleh dikritik yang salah tidak boleh dikritik itu jadi hal yang buruk dilanjutkan oleh orang ini bagaimana engkau bisa mempunyai persahabatan yang terbuka dan jujur dengan siapapun pada waktu engkau tahu bahwa bahwa apapun yang engkau katakan akan dipakai terhadap atau menantang bandingkan kewajiban madul kalau ini orang istilah jawa melapor anak selingkali begitu anak kecil tapi orang dewasa begitu sama sekali tidak lucu anak kecil begitu saja kita tidak boleh membenarkan jadi kalau sudah punya dua anak yang satu melakukan kesalahan mamanya bilang jangan dimakan kuenya mamanya dimakan lalu yang satunya ma ada ini ngambil kue dalam hal seperti itu kalau saya jadi orang tua yang dilapori yang madul yang tak marah sama saya kita mesti mendidik anak sejak kecil tidak menjadi pengkhianat modern seperti itu hal-hal tertentu wajib dilaporkan kalau dalam dunia Kristen kalau itu betul-betul tindakan pidana pemerkosaan pedofilia itu tidak tidak bisa didiamkan tapi kalau hal-hal tertentu yang lain ada seorang yang jatuh dalam perjinan dan dia betul-betul menyesal dan minta ampun kepada Tuhan dan sebagainya dia berusaha bertobat lalu saya keluarkan cerita itu ini madul yang tidak beres saudara nah bandingkan kewajiban madul atau melaporkan ini yang dianggap pakai kewajiban keramat dan bagaimana dengan amsal 10 ayat 12 mari kita baca amsal 10 ayat 12 kebencian menimbulkan pertanggaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran kasih menutupi segala pelanggaran jadi tidak uar-uarkan keburukan orang kecuali itu pidana yang betul-betul buruk orang buruk orang kita tutup-tutup tidak bisa dalam hal itu keadilan harus ditegarkan pemerkosaan pedofilia dan kejahatan kejahatan yang lain itu lain tapi kalau itu bukan sesuatu yang pidana seperti itu dan tidak ada ancaman untuk merugikan orang lain maka kasih itu menutupi segala pelanggaran tapi kalau ada ancaman merugikan orang lain katakan misalnya si A hutang saya tidak dibayar hutang lagi tidak dibayar tonton si A mendekati si B tidak saya wajib menutupi pelanggaran si A terhadap si B atau tidak tentu tidak kalau saya saya beritahu si B eh orang itu hutang aku tidak dibayar bolak-balik hati-hati kalau dekat kamu jangan mau dihutang jadi kalau punya potensi merugikan ataupun punya potensi membahayakan maka harus dilaporkan kalau tidak ada potensi seperti itu bukan pidana maka harus ditutupi jadi ini memang tidak mutlak tapi hal-hal yang tidak pidana dan tidak merugikan orang dan bagianya kasih menutupi segala pelanggaran sekarang ayat selanjutnya dari 1 kontos 13 ayat yang ketujuh kita mesti baca dari mulai ayat empat kasih itu sabar dan seterusnya iya iya ini semua menunjuk kepada kasih sekarang baca ayat tujuh iya berarti kasih menutupi segala sesuatu saya tidak baca terus saya hanya menekankan bagian ini menutupi segala sesuatu sama dengan tadi tidak lalu buka rahasia semua dibukakan dilaporkan dan sebagainya itu kasih hal yang buruk bukan mestinya di uang-uangkan lagi-lagi dengan perkecualian itu pidana atau itu merugikan orang lain atau berpotensi merugikan orang lain membahayakan orang lain dan sebagainya secara kewajiban madur ini bertentangan dengan Alkitab tadi mereka bilang wah mereka sangat respek terhadap firman Tuhan kitab suci dan sebagainya dalam hal ini apakah mereka respek ada pedofilia tidak boleh dilaporkan untuk melindungi nama baik mereka ini konyol sekarang poin yang kelima satu hal lain yang menyebabkan mereka kelihatan salah sebagai suatu kelompok saya kan bilang kelihatan salah nah ada salah satu penyebabnya yaitu ini karena mereka menerapkan disiplin dengan sangat keras disiplin yang saya maksudkan adalah siastat gereja jadi anggota mereka dikeluarkan 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 dipecat itu kerasakan disiplinnya saksi-saksi yang berbuat dosa ditegur dan kalau tidak mau bertobat dipecat gereja Kristen ini tidak pernah dengar sudah hal ini padahal harusnya dilakukan jadi bandingkan ini dengan gereja-gereja Kristen yang pada umumnya takut atau sungkan melakukan siasat gereja ini karena takut kehilangan jemaat apalagi kalau itu orang kaya saya tahu salah satu gereja reform jemaatnya punya istri dua tapi kaya sekali dibiarkan katanya ini orang istimewa lucu sekali dosa-dosa yang bisa membuat disiasat gereja ini poin A merokok nah ini sebetulnya saya setuju ya ditegur tapi kalau sampai dipecat garaing merokok saya masih mikir dua belas kali sebetulnya ya dalam gereja Kristen yang liberal-liberal itu pendetanya telur merokok saya pernah diundang semacam KKR di suatu gereja dan pada waktu saya masuk ke gereja saya melihat puntu merokok di dalam gereja dan saya lalu simpulkan ini ada jemaat yang merokok lalu waktu khotbah negur dosa rokok itu saya gempur selesai saya khotbah ada acara makan karena itu acara istimewa pendetanya ngomong kepada saya Pak Budi di gereja A ini semua pendeta laki merokok seandainya saksi huah seperti itu dikeluarkan semua itu pendeta bagi saya memalukan pendeta merokok dan dibiarkan dan dibiarkan jemaat merokok itu sudah buruk pendeta merokok ini telagan yang luar biasa buruk lalu menipu menipu duit menipu apa ya saya tidak tahu kalau ini saya setuju disiasat gereja ini asal betul-betul ada bukti poin C tidak membayar hutang dalam arti mereka sebetulnya bisa bayar tapi tidak membayar ini sebetulnya tidak beda dengan menipu saya setuju juga ini disiasat gereja sebetulnya poin D memaksa orang yang memang betul-betul tidak bisa bayar hutang untuk membayar hutangnya kalau orang itu tidak bayar hutang padahal sebetulnya bisa yang tidak bayar hutang yang disiasat tapi kalau orang yang tidak bayar hutang memang tidak bisa membayar katakanlah masa pandemi dia betul-betul bangkut tidak bisa bayar tapi temannya maksa tetap ayo bayar yang maksa bayar itu yang disiasat gereja ini dianggap menindas saudara seiman lalu poin E siapapun saksi yang menyetujui transfusi darah atau untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya ini bisa siastat gereja ini saudara begitu kerasnya mereka melarang transfusi darah lalu poin F yang kurang aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan mereka wah ini kalau diterapkan dalam gereja gereja habis jemaat saudara berapa yang kurang aktif berapa yang kurang aktif ikut PA misalnya seperti beberapa waktu yang selalu saya berikan contoh ada satu gereja jemaatnya 800 diadakan PA yang datang cuma dua berarti yang 798 harus disiasat gereja ini poin G disiasat gereja habis betul-betul jadi saudara ini daratan ABCDFG adalah dosa-dosa yang bisa menyebabkan mereka dipecat tentu saja setelah ditegur atau dikembalakan dulu dan tetap tidak bertobat cuma yang menyetujui transfusi darah ini saudara ya nah transfusi darah biasanya cuma sekali dua kali bertobatnya kan sukar kelihatan kapan dia butuh transfusi darah dan malanggar lagi nah tapi pokoknya itulah yang biasa mereka lakukan ditegur dulu digembalakan istilah mereka tetap tidak mau bertobat dipecat nah sekarang sudah perhatikan penatua saksi Yehua yang berdiskusi dengan saya itu namanya Ambarita mengatakan bahwa dalam setahun rata-rata ada 150 ribu saksi saksi Yehua yang dipecat di seluruh dunia tempoh hari saya katakan adalah pertumbuhan mereka 6 persen dari 6 juta berarti satu tahun mereka bertambah 360 ribu bertambah 360 ribu berkurangnya karena dipecat ini 150 ribu tidak tahu berapa hitung saya di berapa persen tidak sampai separuh memang tapi 40 persen mungkin gila sekali sudah ya nah tapi ini sekarang poinnya karena yang brengsek semua dibuang dipecat maka yang tersisa hanyalah yang baik atau setidaknya terlihat salah makanya tidak usah heran kelihatan baik mereka berani main pecat disiplin yang keras ini juga diterapkan kepada anggota-anggota mereka yang berani menyatakan ketidaksetujuan atau kritik terhadap organisasi mereka atau ajaran mereka pemecatan siapapun yang menentang mereka ini menyebabkan mereka kelihatannya selalu bersatu jadi kalau mereka agung-agungkan Kristen pecah-pecah iya mereka kelihatannya bersatu karena hal ini saudara tidak boleh mengkritik atas orasi maupun ajaran tidak boleh dikritik kelihatan bersatu tidak berani semua ditekan untuk bersatu sebetulnya sekarang poin yang ke-6 para saksi iwa mungkin tidak membunuh atau saling membunuh secara jasmani karena ajaran mereka melalang perang dengan alasan apapun jadi kalau membunuh jasmani ya mungkin mereka memang tidak lakukan tapi mereka adalah pembunuh secara rohani dengan menggunakan ajaran ajaran sesat mereka lebih bahaya mana sudah bunuh jasmani itu orangnya kalau dia percek situs dia tetap selamat tapi bunuh rohani itu membuat orangnya masuk neraka pembunuh rohani sebetulnya lebih jahat dari pembunuh jasmani makanya saya heran kenapa kalau pembunuh jasmani diencang hukuman mati kalau pembunuh secara rohani tidak boleh hukuman mati orang seperti servetus itu sesat dan hujat orang aja luar biasa dan orang tetap salahkan Calvin Calvin padahal hanya melaporkan menjadi saksi pengadilan yang jatuhkan hukuman mati orang itu pembunuh secara rohani lebih jahat dari pembunuh secara jasmani kalau ada pembunuh jasmani saya setuju dia dihukum mati kalau seorang memperkosa kata-kata 200 anak kecil saya setuju dia dihukum mati pembunuh secara rohani saya tidak setuju dia dihukum mati memang tidak bisa kalau negaranya tidak punya undang-undang itu tapi dalam abad pertama pada waktu undang-undang itu ada jahitan itu tetap disalahkan bagi saya itu gila mari kita baca 2.21 sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah sanggupat Allah demikian pura diantara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka disebut pengajaran pengajaran yang membinasakan tentu tidak membinasakan cacat mani tapi membinasakan cacat rohani hati-hati dengan nabi palsu itu jauh lebih catri pembunuh cacat mani itu membangun saudara kenrakan ketujuh penekalan kesalahan dalam saksi-saksi Yehua berhubungan erat dengan doktrin sesat keselamatan karena perbuatan baik mereka tidak percaya keselamatan karena iman saja mereka percaya karena perbuatan baik juga iman juga harus tapi perbuatan baik harus jadi sama seperti dalam kalangan agama-agama lain mereka berusaha berbuat baik dengan harapan supaya selamat jadi satu tujuh poin saya bisa menjelaskan tapi bagi orang luar tidak mudah untuk bisa melihat hal-hal ini dan karena itu kesalahan dari para saksi Yehua ini kesalahan dalam tarapetik ini bisa menjadi sesuatu yang menolong keberhasilan mereka dalam memberitakan injil sesuatu mereka karena itu saya anggap ini sebagai yang sangat membahayakan mereka kelihatannya saleh dan sukar bagi orang luar melihat bahwa kesalahan mereka cuma kesalahan dalam tangga petik sebetulnya bukan kesalahan tapi kadang-kadang bisa berupa kebejatan biarlah ini bisa menolong saudara untuk kalau berlebat dengan mereka mungkin mereka tidak sering tapi kadang-kadang saja mereka agung-agung gunakan hal ini khususnya bejatnya rasul dan sebagainya saya akhiri dengan penutup ini karena itu sebagai orang kita harus berdoa dan berusaha mati-matian supaya kita bisa hidup saleh kalau kita kalah saleh dibandingkan dengan orang sesat seperti saksi Yehuah maka ini lagi-lagi merupakan sesuatu yang memalukan kita sudah kalah aktif dalam memberitakan injil kalah aktif dalam menghadiri kebaktian belajar firman dan sebagainya kita kalah aktif lagi dalam kalah lagi dalam kehidupan saleh ini makin memalukan makin kita berjuang supaya bukan hanya kelihatannya tapi kita betul-betul menjadi orang yang salah dan dengan demikian bisa memuliakan Tuhan kita Tuhan memberkati saudara terima kasih terima kasih